Intro Halo guys Guys, balik lagi di channel Youtube Chas Audio Wow, hari ini saya mau Bener-bener bedah habis Bedah total ya Karena kemarin pendukungnya Rizky Bilar itu udah kangen banget katanya Dengan mobilnya Bangbi bagaimana? Wah, dari kemarin saya bilang, sorry bro Masih ditutup-tutupin Tapi kali ini saya gak mau tau Saya mau bedah-bedahan nih Kita mau samperin dulu mobilnya Karena udah ada di sana nih guys Kita lihat dulu mobilnya nih Nah, ini dia nih Ini adalah mobilnya Bro Rizky Bilar Ini dia nih Plat nomernya Lagi-lagi saya perlihatkan Karena memang lagi viral banget Lagi naik down banget Semua pendukungnya Terutama Leslar Lover Dan juga dari mana-mana Yang dari seantero jagat raya ini mendukung Wah gila Kepengen tau katanya Mobilnya seperti apa Nah, kali ini Karena saya udah dapet izin dari Bang Roy Ricardo Sang bos besar Bro Sultan Ya, Sultan nih Dari Sultan Nah, mobilnya udah di sini Ini dia nih Kita mau bongkar-bongkaran Dan beberapa pengerjaan sedang dilakukan Kita mau lihat proses pengerjaannya yang satu ini guys Sampai jumpa di sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, ini dia nih Pengerjaan mobilnya Bikin saya semangat tiap hari bro Karena apa? Karena penontonnya atau penggemarnya Rizky Bilar itu selalu nunggu-nunggu Nah, kita bicara ke progress ya Progressnya sedang kita jalankan seperti ini Yang pertama adalah di bagian dek atas Di bagian dek atas ini kita buatkan variasinya juga Nanti ada beberapa akrilik dengan model desain lampu Mungkin kita bikin warnanya apa ya? Mungkin kita bikin warnanya pink atau ungu gitu ya Biar penggemar Leslar kan kebanyakan cewek-cewek juga gitu Ibu-ibu juga gitu Mungkin biar lebih menyala gitu Tapi untuk baiknya nanti kita komunikasikan dulu ya Karena ini satu aksen nih agar kelihatan lebih hidup Karena mobilnya juga udah ngejreng Udah nyala kata Roy Riccardo itu udah menyala gitu Nah, berikutnya ini kita mau bahas soal subwoofer ya Subwoofernya kita bikin dua Jadi ada dua subwoofer Sorry Bill, gue duduk dulu ya Jadi subwoofernya ukurannya 12 inci Dan kita mau gunakan merek Hertz Jadi perpaduan ada 4 merek yang dipakai adalah Ada Hertz, ada Audison Dan prosesornya itu menggunakan RCA Lalu TV monitor bagian tengah yang sudah kita pasangkan itu adalah Wah gila, tersendak Mobilnya kenceng banget Tapi gak apa-apa karena ini adalah tempat kita Seperti ini ada di Mall Megaglodo Kemayoran ya TV monitornya adalah menggunakan merek Mirai Wah, keren banget bakalan nih Nah, ini kita desain Desainnya dengan dua sub kanan-kiri Lalu di bagian tengah ini ada berangkasnya juga Nah, berangkasnya ini juga digunakan sebagai akses untuk tembus ke bagian dalam Wah, tentunya bakal menarik banget Kalau membutuhkan sesuatu bisa aja Sodok-sodokan dari sini Woy, ambil gitu Ya, yang pasti ini nanti tembus ke bagian bangku Kalau bangkunya kita lipat Ini ruang ini akan kita bisa ambil nih Nah, ini dia nih Ada lampu-lampu juga disini ada akrilik biar lebih cakep lagi Dan nanti untuk powernya kita sedang desain di bagian bawah lantai ya disini Nah, nanti kita bisa angkat seperti ini Ini adalah prosesornya RCA dan ini powernya Audison ya Wah, gila nih audisonnya aja udah 10 JT lebih bro Oke, nanti kita pasang lagi begini Nah, proses pengerjaannya sampai tahap ini sudah kita perlihatkan semua Dan juga kita nggak akan lupa mau kasih lihat proses pengulitan atau pembungkusan finishingnya Begitu juga di bagian pengkabelan Nanti kita bakal kasih lihat semua bagaimana cara tarik kabelnya Karena ini mobil BMW termasuk mobil yang mewah dan kelistrikannya juga harus lebih diperhatikan lagi Nah, pokoknya ikuti terus Kita mau kasih lihat di bagian yang lainnya guys Nah, ini beberapa pembungkusan yang kita lihat Beberapa proses pengerjaannya masih dilanjutkan bagian bawah Jadi, tim kita masih berantakan ya Mas, ini lagi ngerapiin-nerapiin bagian apanya nih mas? Untuk aksesoris lampu ya? Wah, ini bagian lampu nih lagi di dembul-dembul dikit Oke, ini adalah bagian pengerjaannya dan biar kalian lebih jelas lagi Nggak penasaran juga katanya banyak yang nungguin Wah, pakai barang seperti apa? Terus nanti jadinya seperti apa? Nah, akhirnya bingung kan? Sekarang saya ajak ke dalam beberapa produk yang mau dipasang nih guys Ini dia, amazing banget pokoknya barang-barang yang kita gunakan ini Power-nya Audison ya Ini produk-produk yang topnya di kita ya Terus ada lagi Di sini adalah prosesornya dari RCA Yang kita mau pakai ya Sudah 8 channel Build-in power empty juga Dan berikutnya ini adalah head unit yang saya bilang Saya kasih free khusus untuk Rizky Bilar Nanti akan dipasang di headrest bagian tengah Layarnya 11 inci bro Wah, keren banget nih Jadi ini adalah TV monitornya dari Mirai ya Mirai ukurannya adalah sudah 10 inci Jadi sudah lebar banget kalau saya bilang Nah, berikutnya kita mau pakai Oh, ini prosesor tadi ya Ini prosesor dan Kita mau pakai subwoofernya 2 Yang tadi saya jelasin Nah, ini dia nih Ini adalah merek Hertz Kita mau buka nih Ke pemirsa Biar pemirsa itu nggak penasaran Nah, kita buka nih Subwoofernya 12 inci x 2 Wih Ini dia nih subwoofernya nih Ini yang bikin nanti geter-geter di dalam mobil Bikin jedep-jedep gitu Pokoknya bakal kita bikin keren Yang pasti suaranya bakal menggelegar Seperti apa nanti hasilnya Pokoknya pantengin terus channel Chas Audio Subwoofernya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys itu tadi adalah beberapa proses pengerjaan dari mobil Rizky Pilar ini dan tadi adalah bagian ngamplas-ngamplas bagian kotor-kotor wah banyak banget dempul-dempulan gitu ya pokoknya kalau ngeliatnya itu katanya ngilu gitu tapi untungnya dia gak ngeliat kotor-kotornya nah hari ini karena pengerjaannya sudah 90% saya mau kasih liat proses boknya nah boknya udah 90% sudah jadi tinggal beberapa variasinya yang belum dipasang termasuk lampu-lampu yuk kita ke belakang nih guys wah ini dia nih gue mau kasih liat ke pemirsa semua pemirsa pepe miminya sasa-sasa gitu ya wih ini dia nih jadi hasil sementara ya skor sementara kosong-kosong ya apa 32 skor sementara adalah kosong-kosong ya karena ini bulet nih bulet bulet eh tapi gak nih ada garis tengahnya ya ada tas audionya juga bro oke jadi gini hasil sementara adalah secara global begini saya jelaskan sedikit ya kita ngintip ke bawah bahwa di bagian deck bawah ini kita bikin variasi sedikit atau pemanis tujuannya adalah agar mobil ini terlihat lebih rapi nah untuk warnanya kita matching-matchingin sedikit tapi saya gak mau yang terlalu gelap jadi ini lebih gelap ini lebih terang biar aksen dengan warna hitamnya itu ketemu setuju gak nah itu dia yang kita cari lalu disini nih ini nanti adalah putih-putih ini akan nyala menyala jadi ini bakalan nyala bahkan ada lampu-lampu bisa ganti-ganti warnanya bisa kuning bisa oren bisa pink gitu ya kalau warna-warna cewek mungkin Lesti lebih seneng lagi ya ya jadi kalau ngomongin cewek-cewek itu biar lebih imaging lagi karena kata Bilar wah bikin audionya yang cantik dong yang bagus biar kalau bawa gebetan itu lebih mantep gitu ini adalah tujuannya untuk menyenangkan karena audio itu adalah bagian daripada hiburan oke kita mau lanjut ke bagian dalam nih kita liatin sini dikit dari tadi kayaknya omong kosong mulu ya ini nih dia nih ini prosesor yang kemarin saya bilang ini adalah RCA ya atau RCA ya kita pasang di posisi sini dan ini adalah tulang-tulangnya nih atau kotaknya kita bikin dari bahan MDF lalu kita bungkus di bagian yang lain nanti kita ada tutup lagi dan bahkan tutupnya itu ada grafir-grafirnya nanti saya kasih lihat juga nah ini beberapa RCA yang kita gunakan ini adalah dari domination lalu kita bantu lagi dengan power amplinya yaitu menggunakan power audison 5 channel jadi satu power ini udah cukup untuk mendrive speaker depan main semi aktif ya antara speaker atas dan twitter lalu mid-bass di bawah bangku dan channel kelimanya adalah untuk subwoofernya jadi channel kelima angkat 2 subwoofer dengan cara dipasang bridging atau bridge mono nah pemasangannya seperti itu lalu di bawah sini juga masih menggunakan beberapa variasi nanti bakalan menyala juga bakalan berubah-berubah warnanya karena kita gunakan remote jadi lampunya ini sedikit antik ya sebetulnya udah banyak banget di pasaran kita bisa mainkan lampunya nanti dari sini ada tombol ABCD kalau D buat on off A nya buat speed B nya buat merubah warnanya pokoknya macam-macam nanti kita mau jelasin juga nah jadi mobil ini karena sedan kita bikin seperti ini konsepnya begini dan bagasinya masih bisa dipergunakan nah bagian yang belum rapi ini sudah disiapkan tutupnya ini saya mau ambil juga ya nah ini dia nih ini adalah bagian tutup power yang sudah kita desain kita bikin ada beberapa skema bilangnya ini adalah head unit lalu masuk ke prosesor setelah prosesor lalu ke power baru ke speaker ini adalah jalur instalasi pemasangannya seperti ini nah kita perlihatkan di sini ya nah ini dia nih jadi kita bikin sebuah skema di dalam instalasi audio ini sesuai jadi dari head unit masuk ke prosesor lalu dari prosesor built in power nya kita pakai dua channel untuk rear speaker ya kita jelas banget dan dari audison dibagi speaker depan bagian atas bagian bawah bangku dan buat sabu per juga oke guys jadi pengerjaan mobil ini sudah 90% hampir terselesaikan gak lama lagi insya Allah kita akan tayangkan bersama pemiliknya juga karena beliau ini sekarang sibuk banget jadi dia gak sempet nengokin cuman saya kirim beberapa foto-fotonya aja nah untuk pengerjaan mobil ini tadi beberapa progres yang kotor-kotor udah dan sekarang proses box yang sudah jadi hanya belum dinyalakan lampu-lampunya nanti di part terakhir karena videonya jadi terlalu panjang akan diperlihatkan nyala seperti apa tampilannya seperti apa bahkan kita tes juga jedung-jedungnya seperti apa kehalusan suaranya seperti apa aduh banyak banget pokoknya dukung terus channel charge audio dengan cara komen, like, subscribe dan tombol lonceng jangan lupa tuh lagi-lagi nonton gak mau subscribe tuh yang pasti saya berterima kasih banyak berkat dorongan kalian semua terutama penggemar audio dan juga gara-gara Leslar Lover tulus mendukung charge audio banyak banget yang komen yang like, yang subscribe sehingga channelnya sekarang sudah meningkat kalau kata jalan itu sudah melangkah oke terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel kami dukung terus lagi-lagi komen, like, subscribe-nya jangan lupa ya terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya guys amazing merdine merdine